Pemirsa guna mempererat silaturahim dan kekompakan antar sesama pengurus, pegawai, tenaga pengajar, serta srisuasiswi keluarga besar Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari menggelar buka puasa bersama di Kompleks Sekolah Yayasan Pangeran Antasari Medan Labuhan. Acara ini juga diisi dengan kegiatan pesantren kilat Ramadan dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari Medan Labuhan menggelar kegiatan buka puasa bersama Sabtu sore kemarin di Kompleks Yayasan Pangeran Antasari Medan Labuhan. Yang juga dihadiri Ketua Yayasan Dr. Tommy Leonard, Koordinator Yayasan Herli Leo Aritonang, seluruh Kepala Sekolah dan Guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Ketua STKIP Pangeran Antasari, Pimpinan Panti Asuhan, Ustadz, serta peserta pesantren kilat. Acara buka puasa bersama ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sari Tilawah dan diisi dengan pemberian santunan dan pingkisan kepada anak-anak Panti Asuhan, serta mendengarkan ceramah dan tausiah menjelang azan maghrib. Ketua Panitia Pelaksanaan Buka Puasa Bersama Yaspen Pangeran Antasari, Ramanan Dali Munte, mengatakan tema kegiatan ini adalah berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang juga disertai dengan penutupan kegiatan pesantren kilat Ramadan yang sudah dilaksanakan selama tiga hari. Pesantren kilat diharapkan dapat membentuk generasi muda islami yang berkarakter pelajar Pancasila dalam menghadapi era digital. Pada hari ini kita mengadakan acara yang pertama pesantren kilat sudah kita laksanakan tiga hari yang lalu. Hari ini penutupan kita satukan atau kita barengkan dengan berbuka puasa bersama beberapa anak yatim dari dua tempat Pantiasuhan. Yang pertama ada dua kegiatan. Yang pertama itu adalah pesantren kilat. Tujuannya adalah membentuk generasi muda islami yang berprofil karakter pelajar Pancasila dalam menghadapi era digital. Dan untuk kegiatan buka puasa bersama, kita sekalian menyantunnya anak yatim dengan tema berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas diri. Harapan kami tetaplah kita melaksanakan ini dengan dukungan dari Bapak Dr. Tommy Leonat, S.A.M.K.N. selaku Ketua Yayasan Pendidikan Pangeran Tasari. Semoga kami masih bisa melaksanakannya tahun-tahun berikutnya. Kegiatan ini juga diisi dengan pemberian santunan sembako kepada anak yatim di dua Pantiasuhan. Acara berbuka puasa bersama ini kedepannya akan rutin digelar setiap bulan Ramadan untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan antar sesama guru, pegawai, pengurus yayasan, serta para peserta didik, Yayasan Pendidikan Pangeran Tasari, Medan Labuhan.